selamat datang di pemerrograma nirka per week ke-7 ya materinya adalah android animations nah android animations ini adalah materi dimana kita bisa menambahkan animasi sederhana di aplikasi kita biasanya dipakai untuk menunjukkan sebuah visual cue atau petunjuk visual yang memberitahu user tentang status yang terjadi di aplikasi kita ya misalkan loading animasi loading kemudian animasi apa ada pesan masuk ya pesan masuk amplopnya terisi itu ya dari sebelumnya kosong menjadi terisi menandakan bahwa ada sesuatu yang berubah di aplikasi Anda ya Nah selain itu animasi juga digunakan untuk mempolis ya membuat aplikasi Anda menjadi keren menjadi cantik menjadi high quality ya sebagai contoh animasi gojek di grab ya ketika drivernya sedang memesan nanti ada animasinya itu bikin aplikasi menjadi lebih berkualitas ya lebih baik Oke kita akan mempelajari beberapa jenis animasi di Android ya pertama adalah view animations proper di animation dan yang ketiga terakhir ada terwobel animations nah kita coba yang gampang dulu view animations via animation ini adalah animasi jenis klasik ya sudah ada sejak API level satu Android pertama dibuat sudah punya teknik atau cara untuk membuat animasi ya keuntungannya keunggulannya menggunakan view animation adalah cepat dan mudah ya moddingnya gampang Oke tapi kerugiannya adalah view animations state animasinya memang berubah ya ini artinya ke spot badannya berpindah tempat misalkan kita animasikan geser ke kanan 100 pixel memang betul dia berpindah tempat tetapi touch propertinya on clicknya masih di tempat yang semula jadi stage animasinya berubah tapi secara visual secara physically badannya masih di tempat yang awal Oke nah view animation biasanya dipakai untuk splash screen ya tampilan di awal program kita nah kita akan mencoba beberapa tutorial hari ini ya Nah untuk view animations kita akan berkenalan dengan twin ya teknik twin di teknik twin ini akan memiliki empat properti yang bisa di konfigurasi bisa di otak adik alpha transparansi ya scale memperbesar atau mengecilkan gambar rotate merotasi translate memindahkan posisi gambar tomo objek ya Nah tutorial pertama adalah kita mau bikin animasi fade in fade out tentu saja anda sudah menduga bahwa kalau animasi fade in fade out kita akan menggunakan yang alpha ini oke nah programnya bagaimana nah contoh saya punya tombol hide me kalau tombolnya diklik maka kita memanggil animate fungsi animate dari tombolnya ya ingat ya setiap widget setiap view punya akses ke fungsi animate nah ini kerennya kalau pakai view animations lalu kita meng-apply alpha ya alpha fungsi alpha 0f artinya apa kalau kita klik tombolnya maka akan tercipta animasi dari kondisi sekarang alpha 1f alias terlihat jelas menjadi alpha 0f alias apa hilang dari layar sepanjang berapa durasinya 2000 milisecond alias dua detik oke dan kita juga bisa memberikan listener apabila animasinya berhenti atau selesai sayangnya tidak ada lambda version disini kita masih menggunakan cara java ya jadi membuat anonymous object dan meng-overwrite on animation n simple aja kita lakukan terus oke nah saya punya project baru disini ya saya beri nama animation demo ya animation demo oke eh di sini teman-teman saya akan eh menambahkan eh kotor ini ya enko ya kita menambahkan enko disini implementation org jetbrains enko 018 oke jangan lupa dising now nah langsung aja saya akan buka activity main saya akan membuat oke oke sebentar nah membuat sebuah button oke oke nah buttonnya saya akan cantolkan ke kiri saya cantolkan ke atas saya cantolkan ke kanan ya seperti ini yep nah kemudian dari buttonnya ini saya akan memberi nama btn hide ya seperti ini kemudian textnya saya ganti menjadi hide me oke langsung kita coba bikin programnya btn hide me oops btn hide me oke sebentar saya cek dulu ya oh sorry btn hide ya btn hide kita import dot set on click listener nah di dalam sini kita akan menyembunyikan emm si button ini menggunakan alpha alpha yang dituju adalah 0f su durasinya berapa lama 2000 milisekons oke set durasinya 2000 milisekons alternatifnya anda bisa pakai ini ya oh sorry sorry hmm ya oh sorry sorry nggak bisa oke nah kalau kita jalankan klik oke emm saya akan klik tombol hide me disini ya dia menghilang oke nah selanjutnya kita akan nambahkan listener apabila animasinya berakhir ya caranya tinggal kita tambahkan set listener di akhir set duration ya di belakang set duration nah kita akan coba nambahkan dot set dot set listener ya anda lihat tidak ada lambda disini nah kita terpaksa menggunakan cara java ya manunya objek kita bikin anonymous objek yang kita turunkan langsung dari animation listener adapter animation animation sebenarnya nih listener oke sorry animator listener adapter nah disini ini logonya kelas ya jadi kita bikin anonymous objek turunan dari kelas animator listener adapter tapi kalau ini logonya interface nah selanjutnya kita kasih konstruktor di awal kurung kurawal buka kurung kurawal tutup dan kita akan meng-overwrite satu metode nya yakni on animation end kita ketik aja on animation end disitu kita pilih yang ini on animation end kemudian simpel aja saya mau nampilkan tos karena saya sudah pakai enko ya saya tinggal terus aja button is invisible oke seperti ini terusnya saya import oke saya play lagi ya sekarang saya akan ketik klik hide me nya lagi dia hilang setelah hilang tos nya muncul ya seperti itu terima kasih terima kasih terima kasih